Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di sejauh siang pada video kali ini saya akan membagikan secara bagaimana cara memperbaiki tegangan B plus TV Cina itu naik turun ya jadi ini mesinnya jadi biaya tuh naik turun enggak stabil itu awalnya dia muncul normal awalnya muncul 112 volt lalu lama-kelamaan dia turun lalu playback berhenti bekerja drop dan naik turun tegangannya seperti itu bagaimana apa penyebabnya bagaimana cara menanganinya tetap tonton di channel saya Rizky Abung Setiawan ini dia videonya ya teman-teman kita bisa lihat kita akan coba mengecek tegangan B plus nya dia ini normal tegangannya lihat 112 volt normal ya dia kadang normal lah seperti itu turun lagi nah seperti itu dia naik turun naik turun nah naik turun naik turun tegangannya tidak stabil itu 22 volt 29 volt 23 volt 22 volt seperti itu coba kita matikan lagi ya kita Nyalakan dia tetap masih belum berubah ke normal biasanya dia itu terkadang normal kadang tidak ngadang langsung tegangannya naik turun seperti itu ini karena masalah power supply ini bermasalah jadi perlu ditangani dengan seksama ini bukan karena mikro kontrolernya atau yang lain kita coba Nyalakan lagi masih masih ya jadi dia kadang baik kadang bagus kadang normal kadang tidak seperti itu jadi sedai-dai kalau bahasa petawinya ya oke kita coba langsung untuk telusuri permasalahannya dan analisa kerusakannya kita cek dulu ya bagian awal dari input tegangan masuk ke kontrol feedback B plus TV China ini jadi prosedur pengukuran tegangan dan pengukuran seluruh komponen itu berawal dari tegangan masuk dulu jadi kita sistematis bekerjanya yang pertama kita ukur dulu R520 dan R521 dimana R520 dan R521 ini memberikan tegangan untuk kontrol feedback dari basis transistor power dimana akan dikontrol untuk apakah nanti high atau low jadi tegangan ketika diserap oleh flyback maka tegangan mungkin akan drop lah untuk mengatasi drop tersebut kontrol feedback akan menaikkan drive ke basis transistor power yang akhirnya bekerja secara sistematis dan alurnya begitu terus berputar terus oke kita cek dulu apakah tegangannya ada apa tegangan resistornya normal atau tidak ya normal ya normal ya normal ya teman-teman eh saya mencoba saya mencoba untuk mengganti terimport atau variabre resistor adjuster ya enggak fokus nih guys ini nah ini nih yang nilainya dua yang nilainya 2k kayaknya enggak tahu berapa nih 2k ya variabre resistor ini tetapi tidak membuahkan hasil tetap tegangan stabil lalu drop berarti bukan rusak ininya terus langkah kedua saya ganti ini 817 B yaitu optocoupler juga tidak membuahkan hasil nah sekarang semua area di primer sudah saya cek ya sudah saya predelin saya cekin satu-satu mulai dari di sini nih seret ini saya copot semua saya cekin satu-satu masih bagus dari jalur-jalur feedback di sini ada transistor A10-15 C18-15 di sini juga semuanya itu saya bukain semua saudaranya saya cek masih bagus nah sekarang tinggal diodanya dioda B plus saya curiga dengan diodanya kenapa kena apa mungkin diodanya kena panas dia enggak eh kena tegangan terus dia enggak enggak ini enggak stabil ya mungkin dia enggak stabil yang akhirnya mengakibatkan TV enggak bisa nyala dengan tingin jadi tegangannya naik turun naik turun naik turun gitu Oke coba kita lepas saja kita lepas saja sudah gregetan ini udah jam tiga sore ini tadi nyarpis jam berapa tadi sebelum Jumatan itu orang enggak salah sebelum Jumatan sampai sekarang Wow tapi ya saya tinggal-tinggal nyarpis selainnya juga nyarpis inventory itu belum jadi-jadi juga yang kemarin karena alatnya belum datang Oke coba kita ini dulu coba copot dulu saya copot dulu ya karena enggak ada yang megangin kami ya ini sudah saya lepas sudah saya ganti dengan kanibal ya daripada beli ya nggak bisa fokus sih bisa fokus guys nah ini berapa ini fr 207 ini saya ganti dulu aja siapa tahu dia memang ininya yang rusak Oh hair bukan fr hair 207 saya ganti ini dengan kanibalan saja siapa tahu mau ya udah saya pasang tinggal kita ini apa masukkan transistor horizontal kesolderannya karena tadi saya lepas untuk mengamankan saja bila prosedur keamanan dalam service TV adalah harus melepas melepas transistor horizontal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Oke udah semuanya kita langsung coba aja pakai transistor horizontalnya saya udah jengkel banget nih nggak ketemu-ketemu masalahnya yaudahlah ganti dulu ininya apa apa diudahnya diudah B plusnya biasanya sih kalau tegangan itu enggak di situ rusaknya biasanya di jalur feedbacknya resistor resistor di udah gitu ya kita coba kita nyalakan nampakkah dia mau nyala Wow penyala sih di pinjau-nya punya 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 meriah Oh ya ya nyala ya nyala nyala Coba kita ini dia nyala nggak nyala terus enggak gitu maksudnya ala nyala terus berarti aman aman berarti bisa gajian hari ini gitu kalau enggak ya berarti besok diselesaikan besok Apakah dia menyala terus setelah 15 menit saya coba ternyata TV tidak mati ya tetapi ada bunyi petek-petek pada area peteknya karena kopnya terlihat sangat tua nanti insya Allah saya ganti Oke itu dulu ya penyebab dari tegangan B plus naik turun ternyata bukan optocopernya juga bukan Hai apa namanya bukan terimpotnya tetapi adalah diuda B plus her 207 Terima kasih telah menonton video saya semoga bermanfaat ilmunya bila channel ini bermanfaat bagi anda jangan lupa subscribe like comment dan share Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh